Halo para tetua, para pecinta Vital True Defense dimanapun kalian berada Gimana ini kabar para tetua yang selalu stay tune, udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan Ku hilang gue selama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan kemunculan sesosok yang pada saat ini mengejutkan jiwa cimi Jiwa cimi yang lengannya terpotong pada saat ini telah menumbuhkan kembali lengan baru hampir bersamaan Kemampuan penyembuhan dari dewa asli bintang 8 benar-benar sungguh luar binasa Mata cimi pada saat ini menyipit menatap ke arah pria yang baru saja muncul Sesaat setelah itu jiwa cimi segera menatap ke arah pedang yang berada di tangan si pria Jiwa cimi pada saat ini segera menyadari bahwa jelas sekali bahwa kekuatan si pria bukanlah kunci dari penyerangannya Yang benar-benar kuat adalah pedang panjang yang pada saat ini dipegang oleh pria tersebut Cimi pun berkata dengan suara yang dalam begitu melihat pedang yang pada saat ini memiliki bilah dengan tujuh warna berbeda Cimi berkata bahwa ini merupakan pedang abadi bermata tujuh Pedang ini pernah memiliki takdir di dunia yang luas Pedang ini dianggap sebagai harta paling berharga dari klan pedang abadi gunung dan didirikan di altar pedang puncak gunung Saat itu cimi juga ingin pergi untuk mengambilnya tetapi ia tidak berhasil Ternyata pada akhirnya pedang ini berhasil diambil oleh taik susialan ini Cimi pun menggertakkan giginya dan pada saat ini segera menoleh ke arah pertempuran di pihak Xiaoyan Situasi di pihak Xiaoyan juga pada saat ini tidak terlihat optimis Dua prajurit taik susu dengan tujuh kristal merah pada saat ini terus menerus menunjukkan keterampilan bertarung yang kuat Tetapi sesungguhnya pertempuran ini bukanlah hal yang paling penting pada saat ini Namun situasi di mana Xiaoyan terjebak di dalam momen merupakan sebuah kunci asli Taik susu yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pada saat ini juga hanya bisa menyaksikan pertempuran Xiaoyan Mereka hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan dan cimi yang pada saat ini tampak seperti gladiator yang terjebak Tidak ada harapan untuk bertahan hidup baik menang ataupun kalah di dalam pertempuran ini Cimi juga diam-diam berpikir bahwa ia pada saat ini tidak beruntung Tetapi meskipun begitu faktanya cimi pada saat ini belum meledakan kekuatan aslinya Kekuatan dari dewa asli bintang delapan secara alami lebih dari apa yang ditunjukkan oleh cimi Cimi tampaknya pada saat ini sedang menunggu Jika Xiaoyan benar-benar ditangkap oleh taik su Cimi mungkin memiliki harapan untuk bisa melarikan diri Meskipun harapan ini tipis tetapi setidaknya pada saat itu masih ada peluang Bersamaan dengan cimi yang sedang berpikir Perasaan yang tak dikenal tiba-tiba menyelimutinya Cimi merasa seolah-olah perlahan-lahan pada saat ini jiwanya dikeluarkan dari tubuh Yusuan Cimi mulai kehilangan pemikiran dan kendali atas tubuh Yusuan pada saat ini Cimi segera mengerti bahwa ini adalah jiwa Xiaoyan yang menyelesaikan upaya terakhirnya Untuk merubut tubuh Mata cimi tiba-tiba menunjukkan keterkejutan dan segera bertanya apa yang dilakukan oleh Xiaoyan Xiaoyan tidak ingin banyak bicara omong kosong dengan cimi dan Xiaoyan pada saat ini segera berbicara dengan tegas Xiaoyan bergata bertarung sampai mati dan membantu Xiaoyan keluar atau cimi harus keluar dari tubuh tersebut Cimi terkejut karena tampaknya meskipun Xiaoyan pada saat ini sedang repot Xiaoyan masih bisa melihat apa yang pada saat ini dilakukan oleh cimi Cimi pun bergetar ketakutan karena selama Xiaoyan mau Xiaoyan akan bisa langsung menduduki klon dewa asli cimi Cimi pun mengertakan gigi dan pada saat ini sangat jelas baginya untuk bisa memanfaatkan situasi Cimi pun mengertakan gigi dan cimi pada saat ini menoleh menatap ke arah pria Taiksu yang memegang pedang abadi bermata tujuh Kekuatan dari pria Taiksu ini masih belum diketahui dan sulit untuk bisa mengatakan apakah cimi bisa mengalahkan sosok tersebut atau tidak Cimi pun menghala nafas sebelum akhirnya dengan malah segera berteriak dan segera melesat mengambil tindakan Cimi tanpa basa-basi segera bergegas menuju ke arah pria yang memegang pedang Pria ini juga tampaknya tidak takut dengan sosok cimi yang pada saat ini terlihat menendang Sosoknya masih memegang pedang bermata tujuh dan menatap ke arah serangkaian bayangan dari lesatan serangan cimi Sosoknya pada akhirnya seketika melompat dan berhasil menghindari lesatan kaki dari cimi Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini garis darah juga seketika muncul di kaki besar cimi Seluruh kaki besar ini seketika tiba-tiba terbelah dan luka yang dalam muncul di dagingnya Darah seketika terciprat tetapi cimi pada saat ini tidak bergeming Begitu pria ini menstabilkan tubuhnya cimi pada saat ini tampak sedikit tersenyum Tampaknya tendangan ini hanyalah percobaan Kekuatan sesungguhnya pada saat ini akhirnya dilesatkan oleh cimi ketika telapak tangannya dilesatkan Kekuatan energi dan darah yang kuat juga seketika menekan ke arah pria tersebut Hal ini menyebabkan sosoknya mandek dan stagnasi ini yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh cimi Telapak tangan besar benar-benar melesat sebelum akhirnya menggenggam pria tersebut dengan keras Kekuatan telapak tangan besar ini membuat pria itu pun segera mengeluarkan seteguk besar darah Cimi pun segera berteriak agar orang-orang taiksu pada saat ini memberi jalan Atau jika tidak maka ia akan menghancurkannya sampai mokan Setelah selesai berbicara genggaman tangan cimi pun seketika menjadi semakin kuat Si pria kembali menyemburkan seteguk besar darah Taiksu yang berada di sekitar pada akhirnya benar-benar menyebar dan memberi jalan untuk sementara waktu Cimi juga pada saat ini segera meneriaki Xiaoyan agar mereka pada saat ini segera pergi Xiaoyan di kejauhan pada akhirnya segera menjauhkan diri dari dua sosok yang pada saat ini berhadapan dengan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini melesat menjauh tetapi pada saat ini masih terdapat dewa taiksu yang membentuk tembok besar Cimi pada akhirnya segera berteriak agar mereka semua pada saat ini menyingkir Jika tidak sebelum suara cimi ini terdengar cimi bisa merasakan semua tulang pria di tangannya seketika dihancurkan Namun bersamaan dengan hal tersebut cimi juga bisa merasakan adanya rasa takit di telapak tangannya Pedang abadi bermata tujuh pada saat ini menembus telapak tangan cimi dan melesat dengan keras Cimi seketika tertegun dan menatap ke arah pedang ini melayang di kejauhan Cimi melihat sosok yang persis sama dengan pangeran ke sebelah taiksu dan cimi pada saat ini ingin memastikan hal tersebut Telapak tangan cimi juga pada saat ini segera dibuka Terlihat ada sosok tubuh yang benar-benar telah hancur sebelum akhirnya tubuh ini meledakan dirinya Cimi pada saat ini sedikit terkejut dan bertanya-tanya mungkinkah ini adalah sebuah klon Sementara itu di atas langit pada saat ini sosok pria yang merupakan pangeran ke sebelah taiksu segera mulai berbicara Sosoknya menjelaskan bahwa ia tampaknya benar-benar telah meremehkan cimi Ia tidak menyangka bahwa ia benar-benar akan bisa menghancurkan tubuh si pria Hal ini bisa dianggap sebagai prestasi terbaik darinya Namun meskipun begitu cimi pada saat ini harus memikirkan bagaimana cara bertanggung jawab kepada si pria Cimi pada saat ini terdiam melihat ke arah pria yang baru saja berbicara Sosok ini benar-benar identik dengan sosok yang baru saja dihancurkan oleh jiwa cimi Cimi pada saat ini masih bertanya-tanya mungkinkah ini adalah klon dari si pria Ia tetapi jika begitu permasalahannya bagaimana mungkin klon ini bisa persis identik dengan pria tersebut Sementara itu di sisi lain si pria pada saat ini segera memerintahkan Jingzuo dan Suki untuk menangkap sosok siaoyang Bersama dengan hal tersebut pangeran kesebelah sendiri akan menangani dewa asli ini Meskipun pada saat ini mata dari tuan muda kesebelah terpaku pada cimi Tetapi sesungguhnya targetnya pada saat ini adalah siaoyang Sementara itu siaoyang juga pada akhirnya pada saat ini berhenti mengetahui rencana pelariannya gagal Siaoyang pada saat ini menoleh menatap ke arah dua taiksu yang mengejarnya Selain itu begitu tuan muda kesebelah taiksu berbicara Sosok Jingzuo dan Suki juga pada saat ini segera bergegas Tubuh mereka segera ditutupi dengan void guard armor berwarna hitam keemasan Keduanya juga bergerak melesat ke arah siaoyang bersama dengan sekelompok prajurit taiksu Semuanya menuju ke arah siaoyang hingga pada akhirnya mereka mengepung dan menekan siaoyang Siaoyang pada saat ini terus menerus menghindar dan siaoyang pada saat ini juga tidak melawan kedua prajurit taiksu sebelumnya Siaoyang tahu bahwa meskipun siaoyang berhasil membunuh keduanya Mereka akan dilahirkan kembali dan hal tersebut merupakan hal yang percuma Siaoyang pada saat ini harus memikirkan cara bagaimana agar siaoyang bisa lepas dari pengepungan ini Situasi chimik juga pada saat ini segera kembali terjatuh dalam situasi pertempuran sengit Kondisinya juga pada saat ini masih tidak bisa dipastikan Dan keduanya pada saat ini benar-benar terlibat dalam pertempuran dekat Tuan muda ke sebelas taiksu memegang pedang abadi bermata tujuh Dan benar-benar memaksa chimik bertarung dengan seluruh energi dan darahnya Siaoyang yang menyadari hal tersebut juga pada saat ini tampaknya benar-benar membutuhkan bala bantuan Siaoyang juga menoleh sedikit menatap ke arah Hingzuo dan Shuki yang pada saat ini meraung ke arah Siaoyang Siaoyang pada akhirnya tidak tahan lagi dan Siaoyang pada saat ini segera mulai menggerakkan fikirannya Udara putih pekat pada saat ini seketika muncul di belakang Siaoyang dan bayangan hitam besar perlahan mengembun Ji Yuying, Demon Sky Beast, Naga Sisik Darah, dan Sheikun pada saat ini muncul di belakang Siaoyang Empat binatang buas dari alam kehancuran pada saat ini benar-benar dikeluarkan oleh Siaoyang Sesungguhnya ada juga dua dewa Taiksu di tempat tersebut tetapi Siaoyang tidak ingin mengeluarkannya Tidak masuk akal jika Taiksu juga mengetahui bahwa Siaoyang memiliki dewa Taiksu Jika Siaoyang mengeluarkan mereka maka hal tersebut benar-benar akan membuat marah Taiksu Oleh karena itu tidak perlu bagi Siaoyang pada saat ini untuk mengeluarkannya Sementara itu di sisi lain Ji Yuying dan yang lainnya pada saat ini seketika matanya menyapu ke sekitar Ji Yuying segera bergumam bahwa ini sepertinya bukan alam sejati Suan Yin Sesaat kemudian ekspresi Ji Yuying pada saat ini tampak terlihat sangat gembira Ji Yuying pun segera bergumam bahwa intensitas dari kehampaan ini mungkin kah ini adalah sensi Sensi, sembilan kelapa ular piton yang terbang di kehampaan pada saat ini membuka mulut mereka masing-masing Mereka mulai menghisap dan merasakan aura yang berada di sekitar dan bersamaan dengan hal tersebut Aura Ji Yuying juga menjadi lebih kuat Ji Yuying pun mendesis sebelum akhirnya berkata bahwa perasaan akalap seperti ini pasti datang dari sensi Perasaan kembali benar-benar sangat mengasihkan Cahaya merah keluar dari mata Ji Yuying dan auranya pada saat ini terus menerus meningkat Xiaoyan juga sesungguhnya tidak yakin apakah kekuatan spesifik dari Ji Yuying Ji Yuying belum pernah benar-benar meledakan kekuatan penuhnya Tetapi ia juga benar-benar merupakan eksistensi yang tidak bisa dibayangkan Keempat binatang buas yang baru saja muncul ini juga pada akhirnya membuat orang-orang dari Taichu seketika tertegun Empat binatang buas ini semua tentu juga mengerti bahwa dengan keluarnya mereka Mereka harus membantu Xiaoyan dalam pertempuran melawan Taichu Keempatnya pada akhirnya bersiap dan pada saat ini memblokir sosok-sosok yang berniat untuk menyerang Xiaoyan Sementara itu pikiran Xiaoyan juga pada saat ini segera bergerak Xiaoyan berpikir bahwa untuk pergi dari sini Xiaoyan harus menemukan cara untuk mencapai teleportasi spasial Satu-satunya cara untuk menggunakan hal ini sekarang adalah dengan menggunakan jiwa Goa Void Xiaoyan pun segera memanfaatkan kesempatan tersebut dan dengan pikirannya Jiwa Goa Void pada saat ini langsung membuat Xiaoyan merasa jiwanya terus meningkat Kekuatan spiritual keadaan di Xiaoyan pun segera dicurahkan ke dalamnya Dan sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang Sosok Xiaoyan tidak benar-benar pergi Saat berikutnya Xiaoyan muncul Xiaoyan berada tidak jauh beberapa ratus meter dari tempat sebelumnya Wajah Xiaoyan juga pada saat ini terlihat pucat Alasan mengapa Xiaoyan tidak bisa menggunakan teleportasi ini adalah karena Xiaoyan sesungguhnya belum memahami hal tersebut dengan baik Selain itu Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan adanya energi kuat yang mencegah Xiaoyan pergi Di kejauhan pada saat ini meskipun Tuan Muda Kesebelas dari Taiksu melawan Cimi Matanya pada saat ini sedikit melirik ke arah Xiaoyan Sosok ini tampaknya benar-benar lebih memperhatikan Xiaoyan daripada Cimi yang berhadapan dengannya Sosoknya segera berkata bahwa ia tidak menyangka Xiaoyan bisa menggunakan seni kehampaan seperti itu Sungguh sangat disayangkan cara seperti ini benar-benar telah ditebak dan kehampaan di sekitarnya telah lama disegel Tidak peduli metode teleportasi apapun yang digunakan oleh Xiaoyan Xiaoyan tidak akan bisa pergi dari tempat ini Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya dan meskipun Xiaoyan memperoleh jiwa Goa Void tetapi itu hanyalah subjiwa Jika saja Xiaoyan memiliki jiwa utama dari jiwa Goa Void maka Xiaoyan akan bisa beri teleportasi Terlepas dari ada segel ataupun tidak Sementara itu pada saat ini empat binatang puas yang dikeluarkan oleh Xiaoyan Seketika melonjak dan kerumunan Taiksu benar-benar langsung disebarkan Orang-orang dari Taiksu pada saat ini benar-benar tidak lagi memiliki waktu untuk berurusan dengan Xiaoyan Menyadari hal tersebut Ying Zuo dan Shuki pada akhirnya mencari kesempatan untuk bisa melesat langsung menuju ke arah Xiaoyan Xiaoyan juga seketika menoleh menatap ke arah keduanya yang pada saat ini melesat dengan sangat cepat Wajah Xiaoyan sedikit pucat karena konsumsi dari kekuatan spiritual sebelumnya Namun meskipun begitu Xiaoyan memiliki klon pemakan jiwa dan segel pembentuk kehidupan muncul di antara alis Xiaoyan Penggabungan dengan klon pemakan jiwa ini pun seketika menutupi kekurangan dari kekuatan spiritual Xiaoyan Xiaoyan pun kembali menggertakkan giginya dan Xiaoyan pada saat ini kembali terjun dalam pertempuran Xiaoyan menyadari dengan muncul banyak eksistensi yang dapat menandingi orang kuat seperti Jimmy Xiaoyan benar-benar merasa sangat kewalahan Jimmy merupakan orang terkuat yang pada saat ini berada di samping Xiaoyan Dan jika Jimmy benar-benar dikalahkan maka Xiaoyan tidak memiliki cara lain untuk bisa melawan Xiaoyan pun menggertakkan giginya dan Xiaoyan berpikir bagaimana mengatasi situasi putus asa seperti ini Haruskah Xiaoyan pada saat ini menggunakan kekuatan dari pagoda pemurnian Mata Xiaoyan pada saat ini menyipit dan Xiaoyan pada saat ini tidak bisa ditangkap oleh Taik Suh Begitu jiwa Xiaoyan dicari oleh mereka hal tersebut pasti akan melibatkan dunia sejati Suanyin Namun Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedang berada di dalam kondisi yang putus asa Xiaoyan terus menerus mencari cara bagaimana agar Xiaoyan bisa melepaskan diri dari situasi seperti ini Seketika Xiaoyan juga teringat mengenai perkataan permaisuri ketika Xiaoyan mengalami pertempuran di alam sejati Suanyin Pada saat itu permaisuri memerintahkan Xiaoyan memanfaatkan pertempuran ini untuk meningkatkan kekuatannya Xiaoyan pun memantapkan diri dan pada saat ini tekat segera muncul di mata Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini teringat sosok dari Yang Mulia Ratu Dan Xiaoyan berpikir bahwa sepertinya tidak akan ada bantuan dari Yang Mulia Ratu Bagaimanapun semua yang dialami oleh Xiaoyan ini tidak diatur oleh Yang Mulia Ratu Yang Mulia Ratu juga tidak tahu kapan Xiaoyan akan kembali di alam sejati Suanyin Yang Mulia Ratu juga tidak tahu dimanakah Xiaoyan akan keluar setelah melakukan perjalanan Oleh karena itu bala bantuan dari Yang Mulia Ratu benar-benar tidak bisa diharapkan Xiaoyan hanya bisa bertempur sampai titik darah penghabisan Aura Xiaoyan pada akhirnya segera melonjak dan Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa lebih baik Xiaoyan bertempur terlebih dahulu Melihat Xiaoyan yang pada saat ini semakin membarak Suki pada saat ini tidak mengambil tindakan Sosoknya bertanya apakah menurut Xiaoyan ia masih perlu untuk melawan Suki tampaknya pada saat ini ingin membujuk Xiaoyan secara langsung untuk bisa bergabung dengan Taik Su Sementara itu di sisi lain Xiaoyan tampaknya tidak menanggapi perkataan dari Suki Api bergerakobar di mata Xiaoyan dan saat Suki selesai berbicara Cahaya menyilaukan tiba-tiba menyala dan Suki seketika jatuh ke dalam kehampaan Jiwa serta tubuhnya pada saat ini benar-benar telah kehilangan kesadaran Ying Zuo yang berada di sampingnya juga pada saat ini mengalami hal yang sama dengan Suki Ketika mereka pulih dada mereka pada saat ini melonjak dan keduanya menyemburkan seteguk besar darah Void God Armor di tubuhnya pada saat ini penyok Masih ada sisa api yang pada saat ini berkobar di Void God Armor masing-masing Dari kejauhan sesosok tubuh juga pada saat ini terlihat terbang ke arah mereka berdua dengan cepat Pedang hitam besar pada saat ini melesat ke bawah dan benturan keras seketika terjadi Xiaoyan memukul perut Suki dengan keras dan Void God Armor di tubuhnya seketika runtuh sedikit demi sedikit Kekuatan ini juga hampir mengguncang organ dalam dari Suki Seteguk besar darah bercampur dengan daging cincang pada saat ini keluar dari mulutnya Target Xiaoyan juga pada saat ini segera beralih menuju ke arah Ying Zuo Dan meskipun Ying Zuo memiliki waktu untuk bereaksi Xiaoyan masih bisa menyusulnya dan Xiaoyan segera menghantam kelapa dari Ying Zuo Xiaoyan menghancurkan topeng Ying Zuo Dan meskipun pada saat ini Xiaoyan juga menerima serangan Lukas Xiaoyan segera pulih dalam sekejap mata Dan ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatan fisik Xiaoyan saat ini Serangan ganas Xiaoyan ini benar-benar membuat keduanya tidak bisa melawan untuk sekejap Dalam situasi ini juga dua prajurit yang sebelumnya mengejar Xiaoyan pada saat ini kembali melesat Xiaoyan juga menoleh dan Xiaoyan tampak tidak memiliki niat untuk menghindar Xiaoyan bergegas ke arah dua sosok yang pada saat ini melesatkan sarangan ke arah Xiaoyan Pedang berat misterius Xiaoyan tanpa basa-basi segera menimpa keduanya dengan sangat keras Armor di tubuh mereka juga pada saat ini seketika hancur Begitu dua prajurit ini terluka parah oleh Xiaoyan, Xiaoyan juga pada saat ini masih belum berhenti Di bawah tatapan banyak pasang mata prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Xiaoyan lanjut mengeluarkan daging dari balik Void God Armor Selanjutnya Xiaoyan menyingkirkan Void God Armor ini ke dalam cincin penyimpanan Xiaoyan Bagi seluruh anggota Taiksu, pemandangan seperti ini setara dengan guntur yang menghantam di samping telinga masing-masing Banyak sosok-sosok dari Taiksu pada saat ini tercengang karena dengan melakukan hal ini Kemampuan yang dimiliki oleh Xiaoyan benar-benar diluar ekspektasi dari orang-orang Taiksu Namun meskipun mereka pada saat ini merasa sedikit takjub Tetapi pada dasarnya mereka semua pada saat ini memiliki ekspresi kemarahan di wajah masing-masing Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini tampaknya tidak memperhatikan ekspresi dari banyak prajurit Taiksu Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Yingzhuo dan Shuki yang menghilang dengan cepat Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam Xiaoyan pada saat sebelumnya secara alami telah mencoba melepaskan Void God Armor di tubuh mereka Namun Xiaoyan gagal dan Void God Armor ini benar-benar tidak bisa dikupas dari tubuh mereka Xiaoyan pun bergumam mengapa Void God Armor mereka berdua tidak bisa dikupas Xiaoyan terdiam dan Xiaoyan pada saat ini memiliki banyak spekulasi di dalam benaknya Sementara itu di sisi lain, Tuan Muda Kesebelas yang berhadap dengan Jimmy pada saat ini kembali berbicara ke arah Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa Xiaoyan tampak benar-benar semakin menarik Karena Xiaoyan ingin bermain-main, maka ia akan memberikan Xiaoyan mainan secara perlahan Ia ingin melihat seberapa besar kekuatan yang Xiaoyan pada saat ini sembunyikan Begitu selesai berbicara pada saat ini, sosoknya segera menghantam Jimmy dan segera melesat mundur Selanjutnya, Tuan Muda Kesebelas Taiksu segera mengangkat jarinya Ratusan prajurit Taiksu mengenakan Void God Armor berwarna emas gelap dengan lebih dari 8 kristal merah di dadanya Segera bergegas melesat Xiaoyan pun melihat pemandangan ini dengan dingin dan tatapan Xiaoyan masih terlihat tegas Xiaoyan sama sekali tidak takut dan Xiaoyan segera berkata karena itu ditawarkan kepada Xiaoyan Maka Xiaoyan akan menerima semuanya Xiaoyan menggeretakan giginya dan melihat apa yang pada saat ini dilakukan oleh Pangeran Kesebelas Taiksu Membuat Xiaoyan merasa curiga Seharusnya dengan kekuatan besar yang pada saat ini dimiliki oleh Taiksu akan sangat mudah bagi mereka untuk menangkap Xiaoyan Namun kali ini mereka tampaknya tidak ingin menghabisi Xiaoyan dan hanya ingin menguras energi Xiaoyan Jika begitu permasalahannya, mungkin mereka berpikir Xiaoyan pada saat ini masih memiliki bala bantuan Xiaoyan pada saat ini sedikit bingung karena Xiaoyan sejujurnya tidak memiliki bala bantuan lainnya Xiaoyan disini hanya sendirian Namun meskipun begitu, Xiaoyan juga pada saat ini tidak bisa memastikan apa yang akan dilakukan oleh orang-orang dari Taiksu Xiaoyan pada saat ini menggeretakan gigi dan Xiaoyan segera melesat menghindari serangan dari banyak sosok yang baru saja melesat ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini masih mencari cara bagaimana Xiaoyan untuk bisa berhadapan dengan sosok-sosok dari Taiksu Xiaoyan sekarang telah mengumpulkan banyak Void God Armor tetapi untuk mewujudkan rencananya Xiaoyan membutuhkan banyak prajurit dan Xiaoyan teringat kepada Goyan serta Ye Tian Goyan bukanlah permasalahan besar untuk diperintahkan oleh Xiaoyan Tetapi jika Xiaoyan ingin Ye Tian melakukan sesuatu dengan sukarela, Xiaoyan benar-benar harus membujuknya Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Ye Tian memiliki kemampuan untuk menciptakan pasukan boneka iblis Jika menambahkan Void God Armor kepada mereka maka pasukan boneka iblis ini akan memiliki kekuatan keabadian Xiaoyan hanya perlu memurnikan sejumlah besar pasukan sesuai dengan Void God Armor yang dimiliki oleh Xiaoyan Karena Taiksu ingin benar-benar bertempur maka Xiaoyan bisa memberikan pertempuran di hadapan Taiksu Dengan Xiaoyan yang memanfaatkan Void God Armor maka pertempuran ini dapat dikatakan pertempuran antara Taiksu dengan Taiksu Xiaoyan pada saat ini memantapkan dirinya tetapi meskipun begitu Permasalahannya pada saat ini adalah bagaimana Xiaoyan merealisasikannya Ratusan sosok juga pada saat ini bergegas menuju ke arah Xiaoyan dan Xiaoyan masih belum bisa menghadapi mereka semua Bersama dengan hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya terpikir bahwa Xiaoyan pada saat ini sebaiknya menyerang ke arah sosok-sosok Taiksu yang lebih lemah Xiaoyan harus mengumpulkan Void God Armor sebanyak mungkin Semakin banyak Void God Armor yang Xiaoyan miliki maka akan semakin banyak pasukan Taiksu yang bisa dibentuk oleh Xiaoyan Xiaoyan pun segera melesat ke kerumunan dan Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan kekuatan yang dahsyat Setiap kali pedang berat Xiaoyan terjatuh ada banyak sosok yang pada saat ini dihancurkan oleh Xiaoyan Xiaoyan masih tetap tidak menghancurkan kristal yang berada di dada Void God Armor mereka Xiaoyan pada akhirnya melonjakan lautan api Lautan api yang sangat luas pada saat ini menyelimuti sekitar 100 sosok di dalamnya Xiaoyan terus-menerus melakukan pembantaian dan banyak jeritan menyedihkan terdengar di dalam lautan api Hanya dalam waktu setengah batang dupa Xiaoyan pada akhirnya benar-benar telah mengkoleksi lebih dari 100 Void God Armor Tubuh tanpa jiwa dari prajurit Taiksu semuanya benar-benar telah diubah menjadi abu oleh api Xiaoyan Bersama dengan hal tersebut pada saat ini Xiaoyan mendengar ada tepuk tangan yang meriah dari kejauhan Mengikuti suara tersebut Xiaoyan melihat seorang pria yang tergantung di kehampaan Pria tersebut menetap ke arah Xiaoyan sambil tersenyum Pria ini juga benar-benar tidak asing lagi di pandangan mata Xiaoyan Pria ini adalah tuan muda kesebelas Taiksu yang masih melawan Jimmy Pakaian dan raut wajah dari pria tersebut sama persis dengan pria yang berhadapan dengan Jimmy Keduanya seolah-olah kembar tetapi keduanya jelas bukanlah kembaran Xiaoyan tahu mengenai seluk-beluk Taiksu dan Xiaoyan pada saat ini juga tidak terkejut mengenai kemunculan pria tersebut Xiaoyan telah memahami semuanya dari Taiksu Taiksu dapat menciptakan tubuh oleh karena itu kemunculan dua tubuh yang identik ini tidak terlalu mengejutkan Xiaoyan pun memandang tuan muda kesebelas Taiksu dengan tatapan membosankan Sementara itu tuan muda kesebelas memandang ke arah Xiaoyan dan tertawa perlahan Sosoknya lanjut berkata bahwa kekuatan Xiaoyan sangat bagus Tetapi apakah Xiaoyan benar-benar berani menantang Taiksu dengan kekuatan seperti ini? Jika ada metode tersembunyi lainnya sebaiknya Xiaoyan mengeluarkan metode tersebut Daripada Xiaoyan membuang-buang waktu sebaiknya mereka pada saat ini segera mengakhiri pertempuran Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa sesungguhnya si pria lah yang membuang-buang waktu Xiaoyan disini telah memperoleh banyak hal Oleh karena itu hal ini merupakan suatu yang bermanfaat bagi Xiaoyan Si pria masih tersenyum dan menyadari bahwa yang dimaksud oleh Xiaoyan ini adalah Void God Armor Xiaoyan telah mendapatkan banyak Void God Armor di dalam pertempuran Sosoknya segera bertanya kepada Xiaoyan bagaimana cara Xiaoyan bisa mengambil Void God Armor Namun meskipun Xiaoyan bisa mengambil Void God Armor Dengan kemampuan teknologis tiksensi mustahil untuk bisa melanggar segel di dalam armor Tidak peduli seberapa kuat armor tersebut mereka tidak akan bisa menggunakannya Dengan begitu maka hal-hal yang tidak bisa digunakan benar-benar akan menjadi tumpukan sampah Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan menatap ke arah Tuan Muda Kesebelas Taiksu dengan tatapan dingin Di dalam pertempuran ini Xiaoyan belum menggunakan Void God Armor sama sekali Namun setelah Tuan Muda Kesebelas Taiksu selesai berbicara Sosoknya melihat adanya cairan hitam yang pada saat ini mengalir di tubuh Xiaoyan Cairan hitam ini seketika menutupi tubuh Xiaoyan dalam sekejap Dan ini merupakan Void God Armor Ini merupakan Void God Armor asli yang pada akhirnya muncul di tubuh Xiaoyan Para prajurit di sekitar pada saat ini menunjukkan desisan melihat adegan yang berada di hadapan mata mereka Semuanya pada saat ini terengangak melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan Ketika mereka melihat Void God Armor muncul di tubuh Xiaoyan Para prajurit yang tak terhitung jumlahnya langsung tersentak Ekspresi di wajah dari Tuan Muda Kesebelas yang baru saja terlihat percaya diri juga mulai membeku Sosoknya pada saat ini benar-benar menjadi semakin tertarik kepada Xiaoyan Dan ia benar-benar ingin tahu bagaimana cara Xiaoyan bisa melakukan hal tersebut Sosoknya pada saat ini matlehnya Sosoknya pada saat ini terlihat marah dari Xiaoyan Sosoknya pada saat ini terlihat marah dari Xiaoyan